Rapat paripurna ketiga tujuh antara pimpinan DPRD dan Gubernur Sumatera Selatan terhadap KUA dan PPIS perubahan APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp11,512 triliun. Angka ini meningkat sebanyak Rp600,81 miliar atau 6,29 persen. Pada anggaran sebelumnya, perubahan APBD sebesar Rp10,831 triliun. Rapat paripurna ketiga puluh tujuh dalam terhadap perancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Penyusunan Prioritas dan Pelafon Anggaran Sementara atau PPIS Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan DPRD Provinsi Sumatera Selatan digelar di ruang paripurna DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Gubernur Sumatera Selatan Hermandiru mengatakan, Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 disusun dalam rangka menjaga kesinambungan, rencana pembangunan dan penganggaran berdasarkan prioritas pembangunan untuk pemenuhan dalam rangka penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah, serta hasil audit BPK atas laporan keuangan pemerintah provinsi tahun 2020 untuk mencapai sasaran pembangunan jangka pendek dan jangka menengah. Rapat paripurna ke-37 antara pimpinan DPRD dan Gubernur Sumatera Selatan terhadap KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp11,512 triliun meningkat sebanyak Rp600,81 miliar atau 6,29 persen pada anggaran sebelumnya Perubahan APBD sebesar Rp10,831 triliun. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 diketapkan sebesar Rp11,512 triliun dan Rp321,871 triliun. Perubahan ini dari segi pendapatan ada dalam pronomsinya ada peningkatan pendapatan itu diambil dari pendapatan asli daerah. Di mana kita bisa mengoptimalkan secara optimis pendapatan asli daerah itu untuk mendukung APBD secara keseluruhan di penduduk semata-semataan. Dalam hal penerimaan itu tidak ada perubahan, dalam belanja ada perubahan, tentunya disesuaikan dengan pendapatan. Selain rapat paripurna ke-37, dalam rapat paripurna ke-37 tersebut dilakukan penandatanganan nota kesepakatan bersama antara pimpinan DPRD Provinsi Sumsel dan Gubernur Sumsel terhadap KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi Anews melaporkan.